makanya saya ingin budal haji menjadi haji yang mabrur catatannya harus dari sumber yang halal setelah itu ingin munggah kaji, semerap dunganya munggah kaji, benda cepat munggah kaji kalau paringi dunga ingin amal, purun sudah ya bismillahirrohmanirrohim ayo jari purun, bismillahirrohmanirrohim Allahumma kitra kitri soge bebek, soge meri Allahumma kitra kitri soge sapi, soge pari Allahumma ulat ulat isong deleng isong liwet Allahumma utar-utar bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh umat kanjeng nabi paling akeh kari ada orang yang masuk surga terakhir itu yang pertama niku adalah orang yang paling tinggi jabatannya nak temeriki berarti yang paling dukur jabatannya pak lurah berarti diantara banyak orang yang disini yang paling disini yang paling kari melebusuar koneku pak lurah yang kedua yang kedua orang yang terakhir masuk surga adalah orang-orang yang paling banyak bicaranya lelapun lelapun diting kulong kulong soalnya ngerti bu orang yang paling banyak bicaranya itu sudah jelas banyak salahnya kalau sudah banyak salahnya sudah jelas banyak dosanya kalau sudah banyak dosanya sudah jelas masuk maka gunanya ilmu adalah untuk muhasabah diri sendiri doleh isalahnya tengkundi sholat pun nak gak gawe ilmu sholatnya wong gawe ilmu ambik wongsi gak gawe ilmu awas rawan buatan sahnyon nak gandwe ilmu jenangan sholat surga tapi gandwe ilmu sholat tak gak wudhu sholat apa mboten mboten padahal kulong jenengan kepengen melebut suarga tapi sholatnya gak sah dia percuma makanya nikulah tujuannya kulong jenengan golek ilmu damal muhasabah awae dewe dewe doleh idusone tengkundi salae tengkundi ceknya seduwayo melebut suarga ngoten gitu bu nge sebab nopo bu ngeten caranya misalnya caranya muhasabah itu mencari dosa yang sudah jenengan lakoni 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 itu bahasa indonesianya dosa yang kulong jenengan lakukan kadang soalnya ngeten bu tiang ni ku nekwis kadung gadah dosa kadang ni ku sampun buatan poron dungo banyak sekali kulah ketemu tiang ketika sudah melakukan dosa itu dia tidak mau berdoa kenapa ngeten halah dosa kuwis ake isi nakundungo nanggone gusi Allah justru karena dosa ni ake kulong jenengan dikengkan minta ampun sebab nopo bu kadang-kadang nek jenengan sudah berperasangka Allah gak kiro ngabul na dosa eh Allah gak kiro ngabul na permintaan kulo Allah gak kiro mengampuni dosa saya gak kiro diampuni sebab Allah niku ana Allah nanti sanjang tenggainnya hadis ku si ana inda dhanmi abdibi aku sesuai dengan perasangka hamba ku aku sesuai dengan perasangka hamba ku nek hamba ku nyono aku gak ngeridoi gak mari apa ya nek hamba ku nyono aku gak mengabulkan doanya dungo ni jenengan gak kiro dikabul no sebab nopo jenengan sehing dungo lo gak yakin gini apa mumpatan mulanya nek dungo kudu sing ya kadang-kadang nonton tiang niku nonton yakin nyon sewu dungo ni tiyang jaman sakniki kali jaman bien niku beda nek jaman sakniki kuatah dungo-dungo macem-macem nek wong jaman bien bu nyon sewu dungo ni niku damal besok jawa gini apa mumpatan bambah biasa nek makkulo nek dunga nukulo niku gengetan ya Allah japan bayi nek umilaila jenengan paringi sehatan wakil panjang umur lancar aja gini kata kalal baro keaa nek dungo niku kados ngotan tapi dungo ni wong jaman bien niku mandi-mandi mergonopo yakin nanggone gusti tak cerita ni bu ada cerita jenengan purun kulo ceritani ngeten mawon ibu ibu bapak bapak sing sakniki kok rumong songantuk utawa kiep kiep monggoh jenengan mesi santuru timbangane jenengan kiep kiep mangke informasini setengah setengah kulo ceritani nge niki rencana buyare jampintan asar asar jenengan kate gak sembahyang duhur Allahumma salli'ala muhammad kulo ceritani ada orang itu nyonsewu lompoh kakinya sekele lompoh jenengan semera baso lompoh lompoh itu apa bu tidak bisa berjalan raiso melaku baso jawa niku raiso melaku orang ini lompoh tapi keyakinannya kuat nanggone gusti Allah dia itu ditanyai sama orang-orang awakmu iku lompoh cita-citamu kira-kira awakmu dua cita-cita jadi aku ngomong aku kepingin dua cita-cita kepingin dua anak pokoknya aku kepingin dua anak tapi posisinya dia belum nikah bu biasanya tiang-tiang tapi dia punya keyakinan kuat nanggone gusti Allah ya Allah saya yakin ya Allah engkau pasti memberikan jodoh untuk saya ya Allah jangan kecewakan saya ya Allah saya sudah yakin dengan engkau berikan takdir terbaik untuk saya saya pengen punya anak ya Allah karena kalau saya mati saya tidak ada yang mendoakan saya sedih ya Allah maka ya Allah berikan saya keturunan yang solih-solih adeknya yakin tuh nanggone gusti Allah gak lidah bu anak wang wedok waolu wa Wayu wa pokoknya wa ayu ni guk nalar gta-rant kuונ ng incr rock masya Allah ayu ni gue seneng bu kali ni kuwau kali tiang sing lempo jatuh cinta Cerita nih Begitu jatuh cinta dia bilang Aku sudah terlanjur Jatuh cinta Jatuh cinta bu Tay kucing rasa keju Gimana pembahatan Oh Jatuh cinta Jatuh cinta Masya Allah Engkau adalah bidadari terlangsing Yang pernah kutemui Sepedahanmu Gak gondong Digonceng Numpak pedauntel Aput Aput tamas Mboten Nopakulo tak turun Turun maun mas Gak dik Gak aput tamas Gak Jadi Jadi Aku sudah terlanjur Jatuh cinta Aku bersedia Merawat dia Sampai sembuh Sampai dia bisa berjalan lagi Kalaupun dia tidak diragirkan Untuk berjalan lagi Saya bersedia Menemani dia Sampai akhir hayat hidupnya Masya Allah Akhirnya Yang lompok Menikah Dua anak Dua keturunan Laku Dua anak Yang lompok Kan sikile Mergon apa Yakin Nanggone Gusti Ocak Sampai Kehilangan Keyakinan Kali Gusti Allah Jangan Wiskadu Ngelakon Nidusa Kadang-kadang Wiskak Gelem Dungo Wong Seng Sombong Mulani Sedua Jangan Sampai Kehilangan Keyakinan Pada Duh Jangan Kepang Sinten Mawon Niki Kula Teroseki Kula Kula Dijazai Kepang Siapapun Dimanapun Seng Dungo Jangan Dungo Akan Kulong Mugi Mugi Kebaikan Adek Diamalkan Kepang Siapapun Misalnya Tuku Tuku Jajan Tak Jangan Dungo Akan Kulong Minta Doa Kepada Siapapun Jangan Sampai Meremehkan Yang Namanya Doa Doa Niku Sebenarnya Bisa Dari Siapapun Dan Apapun Kulobaleni Apapun Imam Gozali Itu Wongi Kan Soleh Tiyangin Iku Soleh Imam Gozali Tapi Apa Ketika Dipertanyakan Amalnya Gak Amal Seng Kecatet Boten Amal Seng Kecatet Ternyata Ada Satu Amalan Yang Kecatet Numpon Iku Imam Gozali Ini Ceritanya Nulis Bu Ketika Nulis Wonton Lalar Mencelok Nanggo Nye Nyemplung Nanggo Tinta Lalar Ditulungi Begitu Ditulungi Lalar Ini Dungo Ya Allah Ya Allah Imam Gozali Telah Menolong Saya Ya Allah Berikan Kebaikan Kepada Imam Gozali Yang Banyak Ya Allah Berikan Banyak Kebaikan Engkau Terima Semua Amalnya Dungo Nelal Dungo Nelal Dungo Nelal Nelal Jadi Jangan Jangan Pernah Meremehkan Doa Siapapun Jangan Nelal Dungo Nelal Dungo Jangan Pernah Kehilangan Keyakinan Pada Duh Jangan Dungo Nelal Siapapun Kita Tidak Tahu Doa Siapa Yang Di Ijabah Oleh Gusti Allah Gunanya Gunanya Kulanya Ilmu Untuk Mendekatkan Diri Allah Saya Niat Cari Ilmu Saya Niat Ngaji Untuk Terus Mendekatkan Diri Kepadamu Sebab Tanpamu Saya Bukan Apa-apa Dan Bukan Siapa Siapa Sing Pantes Nyun Seu Dijalui Tolong Namung Gusti Allah Jangan Pernah Bergantung Kepada Selain Allah Bergantung Kepada Selain Allah Siap Siap Ke C Wah Seduh Ya Monggo Bergantung Hanya Kepada Allah Bergantung Kepada Selain Allah Siap Siap Jangan Bergantung Nanggone Bojone Jangan Bojone Jangan Jangan Tinggal Setia Setia Padahal Jangan Bojone Jangan Niku Setia Kalian Jangan Mereka Jangan Tase Urib Siap Jangan Sampun Boten Siap Siap Ya Paling Sedih Formalitas Sedih Paling Ters Niki Punya Jainat Nggak Punya Assalamualaikum 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 Tidak ada yang setia Kecuali Gusti Allah Allah itu satu-satunya yang paling setia Jangan pernah bergantung Kepada selain Allah Bergantung hanya kepada Allah Kadang-kadang Wanten tiang niku kenek masalah Moroy nanggone dukon Wanten apa mboten Wanten gak Tiangin duki Dukin gak kodongi reng Moroy namung nanggusti Allah Sebab Allah Sengmaringi masalah Allah Sengmaringi solusi Moroy nanggone gusti Allah Dengan Allah Insya Allah Kulan jenengan Setuaya Angsal solusi Dari masalah Kulan jenengan Zikirlan solusi Jangan tilali Zikirlan solusi Jangan tilali Mau gak salamatan Ya Rasulullah Salamun alik Ya Rasulullah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.